Intro Semarang Ibu Kota Jawa Tengah merupakan metropolitan yang menjadi pusat perdagangan dan jasa di provinsi tersebut. Dengan populasi yang tinggi, kota itu menyediakan sumber daya manusia sebagai modal pembangunan. Namun kota itu juga ditantang untuk meningkatkan kualitas kesehatan warganya. Semarang dengan penduduk 1,8 juta orang, membutuhkan layanan kesehatan yang memadai. Kehadiran Rumah Sakit Umum Banyumandik II, mampu membantu pemerintah kota Semarang dalam menyediakan layanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau. Rumah Sakit Umum Banyumandik II atau RSUB II, beroperasi di bawah naungan Yayasan Al-Mansurin Semarang. Rumah Sakit tersebut merupakan pengembangan dari rumah sakit terdahulu, yaitu Rumah Sakit Banyumandik Swasta tipe D. Sementara RSUB II berdiri sebagai Rumah Sakit Umum Swasta tipe C. Para pendiri RSUB II berkomitmen kuat dalam layanan kesehatan. Bahkan mereka menjadikan pelayanan kesehatan sebagai cerminan bodi pekertiluhur atau akhlak lukarimah dalam membentuk sesama, terutama masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Para pendiri juga berkeyakinan keberadaan RSUB II merupakan kontribusi nyata membantu pemerintah kota Semarang dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Pembangunan rumah sakit ini merupakan manifestasi dari amal sulih di dalam rangka untuk memujudkan Islam sebagai rahmatan lil'alamin. Di samping itu, pembangunan rumah sakit ini juga dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam rangka untuk menyongsong bonus demografi yang insya Allah akan mencapai puncaknya tahun 2030 dan generasi emas Indonesia tahun 2045 tidak akan bisa memberikan nilai tambah bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia tanpa didukung oleh pelayanan kesehatan yang baik. Nah, oleh sebab itulah, maka rumah sakit umum Banyuman Idwa Semarang ini hadir untuk Anda. Sebagai rumah sakit yang memberi layanan kesehatan berkualitas, RSU B2 dilengkapi berbagai fasilitas yang diampu oleh para tenaga medis yang cakap dan terampil. Rumah sakit ini dilengkapi dengan fasilitas gawa darurat dan berbagai layanan kesehatan yang terbagi dalam berbagai poliklinik. Terima kasih telah menonton! Keberadaan Rumah Sakit Umum Banyuman Idwa Dapat membantu pemerintah dan warga Semarang untuk mendapatkan layanan medis yang berkualitas agar tercipta sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani sebagai modal menyebut Indonesia emas pada tahun 2045. Alhamdulillahi jazakumul khairoh telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.